Dumaateng Romo Kiai Haji Ahmad Nasihin, Kaulah Aturakan Matur Suwan Adicoro Salajeng Ibon, Ingki Ibon Niko, Demonstrasi Kitab Alfiyah Ibn Malik Ingkang Baderipun Adumakan, Denning Kelas Tiko Ulya Dumaateng Asmi Ingkang Kaulah Sebat, Dipun Suuni, Minggateng Panggung Kinur Matan Muhammad Furkonulyakin, Bin Bapak Sodikin, Suawal Barat RT Walu RW Sekawan Melonggo, Jepara Ahmad Fatirul Hikam, Bin Bapak Ahmad Syafiq, Langon RT Bitu RW Sekawan Tahunan, Jepara Nurul Hadi Bagusaputra, Bin Bapak Kholil, Bindahan RT Sekawan RW Setunggal, Bate Ale, Jepara Sofaris Kinalhak, Bin Bapak Sutomo, Ragu Kelambitan RT Walulas, RW Sekawan, Bate Ale, Jepara Nurul Isnaini, Binti Bapak Sumo Sagimen, Bate Ale, RT Gangsal, RW Setunggal, Bate Ale, Jepara Awfir Fajriata Syahr, Binti Bapak Salim Almarhum, Trosolor RT 6 RW Songo, Pecangan, Jepara Dumaateng Kelas Tiko Ulya, Kaulah Aturagan, Sumongo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati 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 maknanya apa tadi dikitabi 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 sudah ini apa maf'ol kalau maf'ol bacanya bagaimana mukhotobun mukhotobin harusnya ulangi lagi wajib seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan bagi seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan karena adanya ulur yang tidak bisa diharapkan selesainya seperti lanjut usia dan sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya wajib membayar satu mood bagi setiap harinya apabila orang tersebut dalam keadaan kaya saat meninggalkan puasa kewajiban tadi dengan tanpa adanya kodok walaupun orang tersebut mampu mengkodokinya karena pada saat itu orang tersebut tidak dikenai hitob berpuasa coba itu coba itu nahunya ala menaftarofi roh malbo na ibadah apa itu jir yang mengejirkan huruf jirvi tanda jirnya fathah sebabnya berupa isim goy rumun syarif elatnya alamiyah dan ziyadah alifnon isim goy rumun syarif ketika jir ditandai dengan fathah itu alfianya gimana lupa ya coba jirumnya saja jirumnya 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 saja faamalfathatu faamalfathatu fatakunu alamatallilkhafdi fisalasati mawadi'a fatuh faamalfathatu fatakunu alamatallilkhafdi fisalasati fil ismil fil ismil ladila yang surifu nah sudah selanjutnya dibaca lagi wayajibu almudhu ma'a apa itu terusnya terusnya tadi ada wayajibu al apa itu almudhu wayajibu almudhu itu terusnya tadi diloncat terusnya tadi diloncat wayajibu almudhu wayajibu almudhu ala mu'ahiri kodohin ingatase wongkang ngahirake kodoh sebelumnya wayajibu almudhu wayajibu almudhu wajibu almudhu ma'al kodohi serta ningodohi posok ala hamilin ingatase wadun hamil wa murdien lan wadun usuni aftarota kang mo'kah karone hamil lan murdek lihufi krono kuatir ala walati yang ngatase anak wajib membayar satu mud beserta kodoh puasa bagi seseorang yang hamil dan menyusui dikarenakan khawatir kepada anaknya maksudnya disini bila seseorang yang hamil atau menyusui itu meninggalkan puasa tetapi tidak khawatir kepada anaknya orang yang khawatir anaknya mengatakan niku berarti orangnya hanya wajib mengkodoh tanpa adanya membayar mud oke jadi kalau mengkhawatirkan orang lain yaitu mengkhawatirkan anaknya maka justru wajib kodoh dan membayar satu mud untuk tiap harinya tetapi kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri orang yang menyusui atau yang hamil tidak puasa tapi khawatir kesehatannya terganggu atau bagaimana tapi khawatirnya atas dirinya sendiri cukup dengan mengkodoh tidak usah membayar mud terus tambah lagi wayajibu wayajibu lant wajib ala muakhiru kodohin ingatase wongkang ngahirake kodoh lishayin mareng swici-wici min romadona sangkeng wulan romadon hatta dahola sainggo majing apa romadon wulan romadon akhoru kangwoneh bila udrin kelawan tanpa udur fit takhiri yang dalam ngahirake bian hola kelawan gambar ini sepi sopoman anis safari sangkeng lungo wal maraudhilan loro kodroma apa kodroma apa kira-kira ne perkoro tadi kola itu mananya gimana kelawan gambar sepi sopowong sopowong terus kodroma jadi apa jadi fa'el fa'elnya siapa fa'elnya siapa fa'elnya siapa kalau fa'el mestinya harus ada fa'elnya fa'elnya mana fa'elnya siapa fa'il, mana fa'ilnya? kodruma apa kodruma kira-kira neperkoro elehi tetap wajib ingatase mu'akhir apa mudun sakmut likulli sanaten kedue saben-saben tahu faya takaroro mengkodadi bulebeli takaroro risinina kelawan bulebeline tahun cukup terangkan bagi seseorang yang mengakhirkan kodok berpuasa sampai datang bulan puasa berikutnya dengan tanpa adanya udur maksudnya udur disini orang tersebut tidak memiliki waktu untuk mengkodok dikarenakan sakit atau perjalanan tahunan seperti itu dan yang dimaksud udur bila udurin disini orang tersebut memiliki waktu untuk mengkodok tetapi orang tersebut memiliki waktu diantara sakit dan perjalanan tahunan untuk mengkodok tetapi orang tersebut tidak mengkodok gimana, gimana? seseorang yang tidak mengkodok puasa romadun udur-udur maksudnya bagaimana? di sini kan tidak ada udur-udur maksudnya bagaimana? udur maksudnya itu orang tidak memungkinkan tidak memiliki kesempatan untuk mengkodok puasa dikarenakan sakit atau perjalanan tahunan maksudnya dalam setahun orang tersebut itu selalu memiliki jadwal perjalanan maka orang yang tanpa udur tersebut diwajibkan membayar satu mood untuk setiap hari romadun di tahun tersebut maka hal tersebut menjadi mood tersebut menjadi berlipat ganda mana kala orang tersebut tidak mengkodok puasa romadun tersebut sampai datang bulan romadun berikut-berikutnya coba-coba contohnya gimana? contohnya seperti seumpamanya ada seseorang pada tahun 2022 tidak puasa romadun selama lima hari lalu di tahun 2023 ia tidak mengkodok tersebut maka orang tersebut wajib membayar satu mood untuk setiap harinya dan mengkodok puasanya jadi orang tersebut wajib membayar vidyah satu kali lima hari sama dengan lima mood dan kodok puasa lima hari dan bila pada tahun 2024 orang tersebut masih belum mengkodok berarti moodnya tadi dikalikan dua berlipat ganda jadi orang tersebut wajib membayar dua kali lima mood lima hari dua mood kali lima hari puasa sama dengan sepuluh mood dan kodok puasa selama lima hari kodoknya tetap lima hari oke sudah hebat ya aplos Alhamdulillah yang saya suka itu dari Mbak Nur Isna ini semangatnya dan mentalnya di hadapan audien kendila ini yang saya cari Insyaallah semoga beliunya Mbaknya nanti sukses terutama dalam mengembangkan ilmu-ilmu pesantren Amin Allahumma Amin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa ala nimadillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa suhlihi wa mawala La khawla wa ala qawtah Ila billah amma ba'ad Tolong Ba'afir Dibuka alaman 86 Babun minalkabahiri Allah yastati roh min baulihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ala al-mushanifu Rahimahullahi wabarakatuh Wa nafa'ana Bihi wa bi'ulumihi Fiddaraini Amin Babun ayha da babun Utawi iki iku Ono bab swiji Minalkabahiri Allah yastati roh Allah yastati roh Mim baulihi Minalkabahiri Iku setengah sangkeng Piro-piro doso gede Allah yastati roh Utawi arep miento Orak gawe aling-aling Sopo wang Orak gawe aling-aling Mim baulihi Sangkeng pipise wang Anibani ambasin Kacarita sangkeng Ibenu ambas Rodia mukamukang ridhani Sinten Allahu Kusti Allah Anhumah sangkeng ambas Lan Ibenu ambas Annahu sa'at temene Ibenu ambas Ula ngendiko Sinten Ibenu ambas Uliye ngendiko Marrawus liwatan Sinten an nabiyu Kanjeng nabi Sallallahu alaihi wasallam Uliye liwatan Biha idin Kelawan swiji kebon Min hitonil madinati Sangkeng kebon Daerah madinah Aumak kata utawa Kebon daerah Mekah Fasami'ah Mongko midanget Sinten kanjeng nabi Midanget Sauta ingsa naini Eng kemburane Menungso loro Sifate ingsa nain Yu'adda bani Kang tisekso Sopo wang lanang loro Fi kuburihima Eng dalem kuburane Wang lanang loro Faqola mongko daerah Sinten an nabiyu Kanjeng nabi Uliye daerah Yu'adda bani Wa ma yu'adda bani Fi kabirin Yu'adda bani Den sekso Sopo wang lanang loro Wa ma yu'adda bani Lan orak di sekso Sopo wang lanang loro Fi kabirin Eng dalem Nandangi Tuso gede Thumma kola Nuli dawah Sinten kanjeng nabi Balah Yobener Kana ahaduhuma Layastatiru Mimba Wulihi Kana Ono Sopo ahaduhuma Salah Salah Sui jine Wang lanang loro Ono Iku Layastatiru Orak gawe Aleng-aleng Sopo wang Orak gawe Aleng-aleng Mimbau lihi Sangkeng pipise Wang Wakanalan Ono Sopo ala Kharu Wang lanang Kang waneh Ono Iku Yam Si Ono Iku Yam Si Lumaku Sopo Wang Lumaku Bin nami Mati Kelawan Aduh 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 Tumma Da'a Nuli Mundut Sinten Kanjeng Nabi Mundut Bijari Daten Eng Manggar Kurmo Fakasaroha Mongkong Nyingga Mongkong Nyinggar Sinten Kanjeng Nabi Eng Jari Dekis Rota Ini Kelawan Rongsigaran Fawal Do'a Mongkong Nyele Hake Sinten Kanjeng Nabi Alakul Likobaren Eng Ngatase Saben Saben Kuburan Suji Min Huma Sangkeng Kuber Loro Kisrotan Eng Sak Sigaran Fakilah Mongkong Dinsu Niberso Lahu Sopo Lahu Mareng Kajeng Nabi Ya Rasulullah Lima Fa'an Tahada Ya Rasulullah He Utusane Kusti Allah Lima Krono Apa Fa'alta Nandangi Panjen Ngan Hada Eng Iki Iki Mundut Manggar Kurma Lanya Laha Kek Ona Eng Dua Kuburan Ola Jawab Sinten Kanjeng Nabi La Allahu Menawa Menawa La Allahu Menawa Menawa Nyalah Ona Eng Kuber Kuburan Allah Yuk Khafifah Iku Muga Muga Iku Muga Muga Yenta Biso Ngendeng Ake Apa Pelepah Kurma An Huma Saking Kuber Loro Malam Pantai Besar Yang Dalam Selagini Durung Garing Apa Pelepah Kurma Loro Terima kasih Tadi Teman-teman Sampaian Di Bontang Letih Masalah Ilmu Alat Terutama Kalau saya Perhatikan Dari Pertanyaan Yang Pertama Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Bersumber Pada Huruf Cer Atau Bersumber Mengenai Isim 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 Gairum Soref Disini Saya Juga Tanya Coba Kamu Lihat Min Hitotil Madinati Aw Mak Kata Aw Mak Kata Ini Kenapa Dibaca Dibaca Fathah Coba Anda Terangkan Aum Mak Kata Dibaca 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 Karena Aum Mak Kata Dibaca Jer Alamatnya Jer Fathah Disebabkan Isim Gairum Soreb Coba Sampai Ulang Yang Almak Kata Tadi Dibaca Jer Alamat Jer Fathah Fathah Sebab Isim Gairum Soreb Kemudian Mana Mungsorif Alamiah Alamiah Dengan Alamiah Karena Dijadikan Nama Mak Nama Mak Kemudian Alamiah Dengan Wazan Fi'il Wazan Fi'il Maksata Masa Wazan Fi'il Maksata Fa'ala Af'ala Itu Wazan Fi'il Maksata Manemus Soreb Nya Adalah Tak Taknis Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Seandainya Sampai Yang Sambung Dengan Takbir Yang Ada Di Alfiah Bet Yang Di Alfiah Bab Isim Gairum Mungsorif Coba Semua Ini Itu Takbirnya Apa Bet Itu Apa Coba Bet Yang Ada Di Alfiah Yang Menerangkan Bahwasanya Isim Gairum Mungsorif Ketika Dibaca Cer Tandanya Adalah Fathah Tadi Dari Awal Memangnya Ditanyakan Kan Isim Gairum Mungsorif Kalau Saya Ingat Tadi Tiga Tiga Pertanyaan Empat Pertanyaan Sekarang Adalah Bab Isim Gairum Mungsorif Debat 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 Semuai Saya Kasih Yang Pak Anu Saya Kasih Nantung Yang Pertama Wajur 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 Rabil Fathah Timah Layang Sorif Malam Yuduf Awayakub Da'al Seratus Untuh Afir Alhamdulillah Kemudian Saya Tanya Lagi Tadi Sampian Baca Wada'a Wada'a Lanmundut Sopo Rasulullah Bijari Datin Bijari Datin Disitu Sampian Tidak Memberikan Bijari Datin Kelawan Manggar Langsung Bijari Datin Manggar Kurmo Coba Ini Hubungannya Dengan Ilmu Naku Coba Sampian Terang Biknya Lafal Bijari Datin Itu Bik Za'idah Karena Da'ah Itu Fi'il Madhi Mut'a'adi Karena Fi'il Mut'a'adi Membutuhkan Maf'ul Jadinya Bijari Datin Biknya Itu Dilakukan Za'idah Dan Jari Datin Menjadi Maf'ul Nya Dari Da'ah Maf'ul Apa Itu Mak Semisal Dibaca Bijari Datin Kelawan Pelapah Kurmo Kan Bisa Dijadikan Maf'ul Maf'ul Mutlak Semisal Tetapi Fi'il Kan Udah Ada Fi'il Mut'a'adi Nggak Butuh Apa Ya Huruf Jir Salah Satu Gitu Pak Gini Saya Tanyakan Bijari Datin Mengopo Kok Sampian Tadi Membacanya Gimana Bijari Datin Eng Manggar Kurmo Eng Manggar Kurmo Jadi Cara Apa Namanya Cara Mengiklal Atau Cara Membaca Bijari Datin Dimahal Ngapun Mahal Nasop Di Mahal Nasop Jadi Jadi Maf'ul B Maf'ul Banya Lafal Da'a 100 Alhamdulillah Coba Ini Masalah Murot Ini Murot Yang Terakhir Saja Ini Murot Yang Terakhir Anda Baca Itu La'allahu Ayukhaffifa Anhumah Malam Tayibasa Ini Maksudnya Apa Coba Sampai Muroti Maksudnya La'allahu Ayukhaffifa Anhumah Malam Tayibasa Rasulullah Rasulullah Mengambil Pelepah Kurma Tadi Dan Meletak Meletakkannya Di Atas Kuburan Dengan Maksud Supaya Bisa Meringankan Siksa Orang Yang Ada Di Dalam Kubur Selagi Pelepah Kurma Tersebut Belum Kering Jadi Rasulullah Meletakkan Manggar Kurma Yang Masih Basah Diletakkan Di Atas Kuburan Dengan Maksud Manggar Kurma Itu Bisa Mendoakan Mayat Yang Ada Di Dalam Di Dalam Kubur Itu Masa Rasul Rasulullah Sekarang Rasulullah Sudah Wafat Terlebih Di Sini Di Indonesia Tidak Ada Manggar Kurma Andaikan Di Desa Mugel Bagaimana Supaya Mayat Yang Di Dalam Kubur Itu Didoakan Tidak Disiksa Oleh Malaikat Padahal Mencari Manggar Kurma Itu Memang Sulit Seakan Akan Di Indonesia Itu Barang Langka Bagaimana Caranya Mayat Yang Ada Di Dalam Kubur Itu Tidak Disiksa Hubungannya Dengan Hadis Ini Coba Anda Terangkan Kalau Di Indonesia Kan Bawa Banggar Kurma Biasanya Nek Tidak Meriki Meriki Betok Kembang Bunga 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 Pasar Pasar Biasanya Di Damel Bagaimana Kubur Bunga Bang Bunga Asmanya Bang Bunga Terima Kasih Apabila Di Indonesia Karena Mencari Manggar Kurma Itu Adalah Sulit Maka Jalan Pintas Supaya Mayat Di Dalam Kubur Didak Disiksa Adalah Dikasih Pebohonan Atau Daun Daun Atau Bunga Bungahan Kalau Disini Biasanya Bang Bore Dengan Tujuan Supaya Mayat Tersebut Diringankan Seksanya Oleh Malaika Terima kasih A plus Untuk Akfir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dumateng Panjenganipun Kula Aturaken Matur Suwol Adicoro Salasengipun Ingepuniko Penyerahan Sertifikat Engkang Badir Dipun Aturaken Deneng Kiai Haji Solahuddin Muhsin Dumateng Panjenganipun Kula Aturaken Sumongo Dumateng Kelas Tiga Uliah Dipun Suwani Jumuneng Mohamad Furqonul Yakin Ahmad Fatirul Hikam Nurul Hadi Bagus Saputra Sofa Risqin Al-Haq Nurul Isnaini Agfir Fajri Atas Syahr Dilacing Sesi Foto Bersama 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 Terima kasih.